Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji meninjau pelaksanaan vaksinasi massal bagi pelajar di SMA Negeri 9, Kecamatan Potianak Timur. Vaksin ini disuntikan kepada pelajar SMA kelas 12 dari beberapa sekolah. Dalam vaksinasi pelajar ini, Sutarmiji mengatakan masih banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya disuntik vaksin. Sutarmiji menyampaikan jika nantinya sekolah tata muka dimulai, maka pelajar yang belum disuntik vaksin berpotensi membahayakan pelajar lainnya. Sehingga ia berharap semua siswa bisa divaksinasi. Kita tidak mewajibkan, tapi kita menganjurkan untuk vaksin. Kenapa? Nanti waktu sekolah tata muka, yang lebih aman itu yang sudah divaksinasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan setidaknya 70.000 pelajar SMA kelas 12 di Kalbar segera divaksinasi. Mitji menegaskan, vaksin ini diberikan untuk menghindari gejala serius jika terpapar COVID-19. Anugerah Ignasia, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat